Halo Sob, balik lagi di Iksan Steak bersama aku Iksan dan pada kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas cara upload instagram story high quality 2022 di semua smartphone nah tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini, subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari kita so let's get started nah jadi sebagus apapun kamera dari smartphone android yang kalian miliki pasti saat kalian gunakan handphone tersebut saat membuat instastory di instagram hasilnya bakalan pecah dan jelek berbeda dengan user iphone yang saat kita gunakan untuk membuat instastory instagram hasilnya bakalan jauh lebih baik dan jernih dibandingkan dengan android penyebab story instagram android pecah itu biasanya dikarenakan terlalu banyak user android yang menggunakan us android berbeda dengan ios, developer instagram akan mudah menyesuaikan karena tipe iphone hanya sedikit maka dari itulah yang menjadi salah satu penyebab story iphone lebih baik dibandingkan android nah maka dari itu disini aku bakalan share ke kalian sedikit tips dan trik saat upload story di instagram di android itu bakalan hasilnya jauh lebih baik dan jernih dibandingkan sebelumnya atau bisa dikatakan bisa menyaingi user iphone saat kalian mengupload instastory di instagram dan untuk trik yang pertama disini yaitu pastikan saat kalian mengupload sebuah instastory di instagram kalian jangan ngevideoin atau ngefoto langsung melalui aplikasi instagram coy karena ketika kalian ngevideo maupun foto secara langsung melalui aplikasi instagram hasilnya bakalan pecah dan kekompres banget melalui aplikasinya nah maka dari itu disini aku menyarankan ke kalian saat ingin upload video maupun foto ya kalian lakukan pengambilan gambar maupun video melalui aplikasi kamera bawaan dari smartphone kalian nah pada bagian kamera juga kalian perlu perhatiin juga coy dari frame per secondnya saat kalian ingin upload sebuah video dan aku saranin kalian gunakan HD dan 60fps atau HD dan 60fps nah itu udah mantep banget coy baru kalian upload ya dan untuk trik yang kedua disini mungkin untuk cara yang kedua ini mungkin jaran dari kalian yang tahu yaitu dengan mengaktifkan fitur di instagram kalian yaitu high quality upload yang mana fitur ini merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh instagram untuk memaksimalkan saat mengupload sebuah instastory di instagram coy dan untuk caranya langsung aja kalian tap profile instagram kalian lalu tap garis tiga di atas sini lalu pilih setting atau pengaturan pilih account dan pada bagian ini kalian tap penggunaan data seluler dan pada bagian ini kalian aktifin nih terlebih dahulu penghemat data lalu kalian tap media beresolusi tinggi dan pada bagian ini pilih seluler plus wifi yang mana ini berfungsi ketika kalian mengupload video foto reels dan instastory instagram itu hasilnya bakalan jauh lebih jarani coy kemudian kalian kembali dan pada bagian penghemat data ini kalian matikan kembali supaya hasilnya jauh lebih maksimal dan untuk trik yang ketiga disini yaitu trik ini hanya berlaku ya sob buat user instagram pro yang mana di dalam aplikasi instagram pro terdapat fitur yang namanya fitur enhancement yang mana fitur ini merupakan fitur yang bisa meningkatkan kualitas pada saat kalian mengupload instagram story reels video dan foto nah untuk mengaktifkannya kalian bisa langsung aja tap profile instagram kalian lalu tap garis 3 di atas sini pilih instapro settings dan pada bagian ini tap manual enhancement dan disini tinggal kalian aktifin semua nih fiturnya mulai dari foto in max quality improve foto quality video reels egtp hingga instastory high quality yang mana bisa memaksimalkan kinerja android kalian saat upload media di instagram jauh lebih jernih lagi cuy dari sebelumnya dan ya mungkin itu aja sih cuy yang bisa aku sampein di video kali ini mengenai cara upload instagram story high quality 2022 di semua smartphone yang mana semoga bisa membantu kalian yang ngalamin masalah instastory burik saat kalian upload di instagram cuy semoga bermanfaat like sepidio ini jika kalian suka always creative